Lihat gambarnya, bagus ya. Mau nikah di sekolah di TK mana? Terima kasih telah menonton! 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 40 kali untuk warna alam. Kita sedang diambil ini, Bu. Ini, tak berbahagia. Ya, dah. Langsung, langsung. Siap. Kondisinya bagaimana, Bu? Turun, tetap saja, atau malah naik? Turun gratis. Turun gratis ya? Iya. Kami turun gratis. Kami tidak ada kunjungan. Sama sekali? Ada itu paling nyasar saja, Pak. Oh, nyasar? Iya, selama pandemi itu ada turis asing, dari Rusia satu itu yang tidak bisa balik ke Rusia, dia tinggal di Bali. Iya, nyasar satu orang itu, ya. Nyasar, saya cuma satu, ya? Iya. Tanya ini, kalau mau nyasar, nyasar, Bu. Sudah berapa lama? Kami... Mulai dari... Pandemi? Oleh pandemi? Pandemi, 3 bulan pertama, 0, setelah itu berangsur-angsur, mulai... Mulai, kapan mulai berangsur? Ada lagi? Ada lagi, bisa siapa ya? April, May, Juni? Tahun itu kan ada. Sekitar... Ya, main itu... Enggak dijual ke online, urpama? Teman-teman bantu, ya, tapi kan belum bisa normal seperti dulu lagi. Tidak, tapi ada satu-dua. Ada ya, satu-dua ya. Satu-dua. Sekarang baru-banyak terungusi, Wak. Ini yang dari... Warang alang ini dari daun jati, Wak. Oh, daun jati. Warang ini seperti ini. Ini dari daun tepeng. Daun tepeng. Seperti ini. Ini dari daun kelengkeng. Oh, daun kelengkeng. Nah, gitu sebenarnya itu yang bagus. Bisa diceritakan bahwanya dari daun kelengkeng. Iya. Dari warna alang gitu kan ya, maksudnya. Oke. Kalau ini apa, Bu? Itu sarung. Sarung yang dipakai untuk... Nek, Baru Budur. Oh, untuk naik. Di produksi di sini, tapi sekarang sudah tidak pesen dengan TWT. Oh. Itu pesennya di sini. Terima kasih telah menonton. Kami ada dua proses ya, ada dua macam batik ya. Batik tulis semacam ini. Proses awalnya didesain dulu pakai pensil. Kami pakai pensil yang ukuran 5B. Habis di pensil baru kami batik pakai ini malam ya. Kami pakainya canting. Ada tiga macam. Cantingnya ada ukuran nomor satu. Kalau nomor satu kan kecil. Terus ada yang nomor dua. Nomor dua ini biasanya dipakai untuk pemula. Nah, yang belum biasa batik itu pakai nomor dua. Terus yang nomor tiganya itu untuk blok. Dipenuhi sini ya. Dipenuhi malam. Itu yang nomor tiga. Setelah selesai di batik ini. Seperti ini. Baru ada proses pewarnaan. Pewarnaannya kami ada dari warna natural. Yang tadi dari kulit buah. Kayak kulit rambutan juga bisa. Tapi kalau untuk warna alam. Itu prosesnya lama sekali. Setelah paling tidak kalau kain dua meter itu. Pencelupannya bisa sampai empat milik kali. Celup, diris, celup, diris. Setelah itu selesai terus difeksasi. Feksasinya kami pakai air kapor yang bikin warna agak tua. Tapi kalau pakai air tawas, warna jadi muda. Terus yang paling bisa bikin warna jadi hitam itu pakai tunjung. Tunjung itu kayak batu. Jenis batu kecil-kecil itu. Tapi cuma direndam terus diambil airnya. Itu tadi yang warna alam. Untuk warna yang sintetis itu cuma pakai naptal sama remasol. Itu cuma dicelup aja. Itu kalau naptal mau warna, satu warna. Celup itu terus bisa dibilas. Setelah bilas ditiris. Untuk bisa ambil komanya kayak ini ya. Ini kan biru muda, putih sama biru tua. Setelah tadi dicelup pertama, itu masuk biru muda. Setelah biru muda, udah kering. Baru yang biru muda ini tutupi pakai malam. Diblok. Selesai diblok, baru masuk ke biru. Biru tua. Jadi seperti ini. Selesai ke biru tua, baru di lorok. Tak di rebus. Komanya kayak daun, warna hijau. Tinggal kita kuasin aja ya. Dikuas. Ini selesai mewarna. Semua baru kita keringkan. Keringkan dalam artian nggak usah dipakai matahari ya. Itu cuma alami. Habis itu baru di veksasi pakai water glass. Itu yang kira-kira yang ukuran 2 meter. Itu full tulis. Itu 1 bulan. Kalau itu, yang daun bodi itu. Itu saya bikin itu 2 minggu. Karena kan motifnya besar. Kalau motif yang kecil-kecil. Itu sampai 1 bulan. Batik cap, prosesnya seperti itu. Kami awalnya desain dulu untuk motifnya. Ya baru kami order, curuh bikinkan cap. Seperti ini motifnya. Baru kita coba seperti itu. Cap juga sama manual. Satu persatu. Kalau untuk batik cap, itu lebih cepat ya. Sehari itu paling kalau full white. Capnya sekarang kan full. Itu bisa sehari bisa 10 lembar. 10 lembar ukuran panjang 2 meter setengah. Tapi kalau tulis, membatiknya aja 2 minggu. Belum mau warnanya. Ya awalnya desainnya juga ini. Lama juga. Karena kan seperti itu tadi. Desainnya kan nggak pakai mal ya langsung. Kebetulan tamu yang berkunjung ke sini dari luar negeri. Itu setelah lihat proses produknya, dia baru ini mulai order. Saya minta ya seperti ini. Kalau nggak gitu ya, mereka ada contoh kain. Dia kirim via WA. Saya minta dibikinkan seperti ini. Rata-rata ya sekitar 35 negara. Di Jerman ada Perancis, Australia, Singapura, Cina, India. Kami kebanyakan ini motifnya klasik ya. Juga pewarnaannya kebanyakan pakai warna natural. Jadi nggak bisa ditiru sama pembatik lain. Pertama kali saya dapat tamu segitu banyak. Suka sepedaan nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.